Enggak ada itu, perampasan enggak ada, cuma diminta emponnya, karena pembicaraan waktu itu kan bicara baik-baik. Saya baik-baik bicara, dia juga baik-baik bicara, tapi dua orang masih stand di depan itu waktu itu memvideokan. Saya tahu, cuma saya diam aja, tapi saya sebenarnya udah enggak senang. Pesetruan antara Emma Waroka dan Tiara Marlene, kami di sosial media. Mungkin Pak Ji bisa dijelaskan enggak sih Pak Ji, atau bisa diceritakan per saat Tiara Marlene ke rumah Pak Ji, main mungkin suasannya seperti apa gitu Pak Ji? Awal mulai, awal mulai. Kalau masalah Tiara Marlene, datang ke rumah, ya sebenarnya kan sudah pernah masuk ke media. Kalau sudah masuk ke TV, sudah masuk juga. Kalau kalian tonton, awal-awal dulu, enggak begitu ada permasalahan banget. Tapi rupanya hal-hal sekecil sudah berkembang, sudah berkembang, sudah berkembang. Saya juga tidak memahami dan kurang paham kenapa hal ini sampai begitu berlarut-larut, hal kecil dibesarkan. Sebenarnya saya sudah menghimbau dulu kepada Tiara Marlene, pernah saya di WA. Sudahlah persoalan itu, sudah selesekin aja. Namun rupanya persoalan itu berkembang-berkembang. Dan saya sudah tidak bisa merem, ya sudah, saya biarkan aja lagi. Tapi saya sudah menghenti-henti. Soalnya di situ, sebenarnya saya sendiri merasa itu juga, merasa kurang senang juga mendengarnya. Banyak WA-nya, banyak pembicaraan-pembicaraannya. Tapi saya kan, orangnya kan enggak selalu, apa ya, suka lapor-lapor-lapor saya kan. Jadi mungkin teman daripada almarhum anak saya, kurang merasa senang ya. Dengan adanya hal-hal seperti itu yang disampaikan terhadap keluarga saya. Nah, jadi saya enggak bisa berbicara apa. Tapi Tiara Marlene juga ya, tadi sebut, sudah sudah meminta maaf langsung kepada Pak Dara Marlene. Pertama awal dulu, kesalahan dia pertama, dia sudah minta maaf, memang betul, dia minta maaf. Tapi kan kesalahan itu kan sudah itu kan diulang lagi. Ulang lagi, kan masih lebih banyak lagi pembicaraan-pembicaraan sudah itu. Kalau pembicaraan awal pertama antara dia dengan Puji, itu kan kesalahannya kan fatal, itu menurut saya. Kemudian dia datang ke rumah, minta maaf. Dan di rumah itu kan terjadi lagi permasalahan di rumah, kesalahan lagi dibikinkan. Waktu duduk di atas rumah kan di video-video kan, kan. Nah, dan kemudian dia minta maaf, ya sudah. Dia, okelah di saat itu, saya maafkan kan begitu kan. Namun setelah itu, enggak tahu saya kenapa berkembang lagi, berkembang lagi, berkembang lagi. Dan dia semakin, ya semakin bertambah, semakin bertambah. Nah, akhirnya saya juga enggak paham. Saya di WA ke saya, saya bilang, yaudahlah, enggak usah dia bermusat besar-besarlah pembicaraan. Tuh, ternyata berkembang. Akhirnya sekarang, ya itu, di kantor. Tapi apa Pak Haji, maksudnya yang tadi Pak Haji bilang membuat kesalahan fatal, dia fatal dalam apa kepada Puji gitu Pak Haji? Waktu itu kan dia tanpa konfirmasi dulu ke Puji. Kalau enggak saya enggak salah, tanpa konfirmasi ke Puji dulu. Dia kan memojokkan waktu itu, apa ya, saya masih lupa-lupa ingat saya apa persoalan. Pertes itu. Pokoknya adalah kata-katanya, itu menurut saya kurang tepat, gitu. Patalnya kurang tepat. Bukan patal menyakit apa segala macam. Tapi, kenapa persoalan belum tahu ujung pangkalnya, kenapa dia sudah berkomentar? Itu waktu itu. Itu enggak boleh. Kita belum tahu ujung pangkalnya sudah berkomentar. Bagi saya itu kesalahan enggak. Tentang ini juga, Pak Haji. Katanya sempat ada perampasan handphone oleh pihak Pak Haji. Itu benar gak sih, Pak Haji? Enggak ada itu. Perampasan enggak ada. Cuma diminta handphone-nya. Diminta handphone-nya. Karena pembicaraan waktu itu kan dibicara baik-baik. Saya baik-baik bicara. Dia juga baik-baik bicara. Tapi dua orang asisten di depan itu waktu itu memvideo-kan. Saya tahu. Cuma saya diam saja. Tapi saya sebenarnya udah enggak senang. Kemudian datang salah seorang tamu. Itu kemudian. Ini ada video-videoan, Pak. Katanya. Jadi saya jadi gerah juga. Kok di video di atas rumah tanpa minta izin? Kan gitu. Itu enggak ada konfirmasi. Enggak ada konfirmasi. Kemudian setelah disebut itu semuanya. Anak saya yang perempuan si Puji enggak rasa senang. Kemudian dihapus lah. Diminta hampenya. Kemudian dihapus. Kemudian si Pucyara Marliannya minta maaf. Ya okelah. Kemudian enggak tahu saya. Kenapa berkembang-berkembang lagi. Di luar-luar konteks. Saya enggak paham. Boleh kasih, Pak Nyo, maksudnya? Ini Mbak WIBA ini kan memang permasalahannya sebenarnya cuma cucu saya. Udah lah. Didamaikan aja lah. Ya, persoalan itu sebenarnya dari awal saya kan ingin mendamaikan. Boleh dibaca di WA saya. Saya ingin mendamaikan. Udah lah. Udah lah. Udah lah dipersoalan. Udah banyak-banyak persoalan. Tapi saya kan, walaupun ada kesalahan-kesalahannya kepada anak saya, tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Dia berbicara hal-hal yang... Itu kebenarannya, ya. Saya enggak saya perbesar-besar. Enggak saya gubris. Udah lah. Namanya... Di medsos, biasa di atas saya enggak. Enggak perlulah. Saya klarifikasi, saya pikir sudah selesai. Tapi ternyata berkembang. Saya di luar jangkauan saya. Jadi berarti setelah permintaan maafan pertama, setelah melakukan kesalahan-kesalahan lagi, belum ada etikat baik lagi, Pak Nyo, untuk permintaan maafan selanjutnya? Enggak ada lagi. Enggak ada. Jadi justru karena itulah, makanya orang-orang yang melihat saya tidak melangkah, tidak bertindak ini seperti Ema Waroka, makanya mereka bertindak. Pak Ji ini enggak bisa dibiarkan, katanya. Pak Ji tidak ngapa-ngapain, begini-begini. Saya mau melangkah, katanya. Enggak, bilang. Berarti Pak Ji setelah berlangsung mau ditujui? Ya iyalah. Itu kan penginaannya terhadap keluarga saya. Di situ kan keluarga saya, kan. Betul-betul, ada orang yang baik hatinya ingin membentengi saya, ya wajar dong, saya berterima kasih. Karena saya juga, pertama waktu saya enggak ada. Saya sibuk. Datang orang yang baik. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tena air. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. SK Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.